Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman, kembali lagi ke seri tempat saya Dan bagaimana kabarnya Saya doakan dimanapun berada karir saya selalu Amin ya Allah Oke teman-teman, di video kali ini Kita membahas tentang Tanaman hias yang unik Karena biasanya daunnya berwarna hijau Ataupun berwarna kuning Ataupun berwarna hijau Ada coraknya berwarna yang lain-lain Tetapi untuk saat ini Daunnya itu benar-benar unik Dan warnanya itu Masya Allah, berwarna ungu Nama daunnya ini adalah Tanaman hias Adam dan Hawa Saya kira di rumah Kalian juga punya Karena Tanaman hias ini cukup populer Di Indonesia Dan Masya Allah Masya Allah Yang telah menciptakan Berbagai jenis tumbuhan Baik walaupun Secara Bentuknya, secara warnanya Dan Masya Allah Ini adalah kuasa Allah Oke teman-teman Di Indonesia kali ini Kita akan mengetahui Tanaman hias jenis Adam dan Hawa Ditaruh di outdoor Ditaruh di indoor Ditaruh di bawah Pohon yang rindung Dan pertumbuhannya itu Berbeda-beda teman-teman So, let's go now Ini teman-teman Saya taruh di luar Tanaman Adam Hawanya Karena ini Juga tahan panas Ini itu burunya Ada beberapa Mungkin Dua Sampai tiga Kemudian Alhamdulillah Tunggu supur Di depan rumah Walaupun Terkena Tanaman Adam Hawanya Dan langsung Saya kembangkan Atau saya Pecahkan Dan jadi Berapa Banyak Oke teman-teman Ini ya Tanaman Adam Hawanya Saya taruh di luar Dan seperti ini Ini itu Di bawah Tari Tanaman Matahari Tetapi Untuk kali ini Suasanya Sangat mendung Dan bisa Tumbuh besar Teman-teman Tetapi Kalau Benar-benar Cuaca panas Dan tidak ada Hujan Nah itu Tanaman Adam dan Hawanya Itu bisa Tumbuhnya Ketika teman-teman Tidak besar Dan lihatlah ini Ini ya teman-teman Tanaman Adam Dan Hawanya Yang dulu itu Masih benar-benar Panas Keadaannya Cuacanya Baik teman-teman Kita akan Menuju ke Indoor Atau Lebih tempatnya Di belakangnya Itu ada Dapur Dan saya akan Menunjukkan kalian Tanaman Hias Saya Yaitu Jenis Tanaman Adam dan Hawa Saya ditaruh Di Kitchen Atau Di dapur Dan Untuk ini Saya itu Menanam Tanaman Hias Bukan hanya Di Indoor Atau Di Outdoor Tetapi Saya taruh juga Di kitchen Atau Dapur Karena Memberikan Kesan Yang Apa ya Supaya Dapur itu Indah Dan Enak Untuk Dipandang Dan Inspirasi Ini Saya Dapatkan Dari Mbak Artis Kita Artis Semior Yaitu Mbak Yuni Sara Dan Masya Allah Di Semua Rumahnya Itu Banyak Tanaman Dan Ini Benar-benar Sangat Positif Karena Bisa Menyejukkan Pandangan Teman-teman Dan Ini Teman-teman Tanaman Hiasnya Tanaman Adam Dan Hawa Saya Taruh Di Indor Dan Lihatlah Ini Ini Tanaman Adam Dan Hawa Yaitu Tanaman Yang Kita Taruh Di Indor Itu Berbeda Teman-teman Karena Sedikit Ruang Sinar Matahari Dan Jadi Pertumbuhannya Seperti Ini Dan Masya Allah Daunnya Juga Umur Juga Teman-teman Ini Teman-teman Dan Masya Allah Tanaman Hias Jenis Adam Dan Hawa Ini Benar-benar Bisa Hidup Di Berbagai Cuaca Maupun Cuaca Terang Ataupun Yang Di ruangan Sedikit Secara Matahari Bahkan Yang Teri-terinya Matahari Pun Juga Bisa Teman-teman Dan Masya Allah Benar-benar Kuasa Allah Yang Akhir Ini Oke Ini dia Teman-teman Tanaman Hiasnya Saya Taruh Di Ruangan Kitchen Dan Masya Allah Alhamdulillah Juga Bisa Tumpuh Teman-teman Oke Kita Lanjut Ke Halaman Belakang Tanaman Hias Indoor Nya Juga Saya Taruh Di Rumah Teman-teman Dan Ini Dia Sebentar Disana Ini Teman-teman Tanaman Adam Dan Hawanya Saya Taruh Di Belakang Rumah Dan Mohon Maaf Kalau Tempatnya Agak Berantakan Dan Berantakan Oke Teman-teman Ini Daunnya Itu Jika Taruhnya Di Bawah Apa Pohon Yang Rindang Teman-teman Nah Itu Tumbuhannya Bisa Lebih Besar Lagi Karena Tidak Terkena Sinan Matahari Dan Pencahiannya Juga Cukup Teman-teman Tidak Banyak Dan Ini Jenis Tanaman Adam Dan Hawanya Malah Tumbuh Baik Teman-teman Dan Bisa Besar Kalau Tidak Ditaruh Di Bawah Sinan Matahari Masya Allah Benar-benar Azib Teman-teman Dan Sekarang Saya Akan Menanam Satu Tanaman Hias Ini Saya Pindahkan Ke Poly Teman-teman Teman Adam Dan Hawa Saya Pindahkan Dari Alam Langsung Saya Pindahkan Ke Poly Teman-teman Untuk Ini Kita Mencabut Langsung Dari Akarnya Teman-teman Agar Bisa Tumbuh Dan Kita Cari Yang Akarnya Kita Pindahkan Ke Pot Teman-teman Atau Ke Poly Aku Rasa Ini Juga Bisa Dipindahkan Ingat Teman-teman Langsung Dari Akarnya Agar Bisa Tunggu Dan Sepertinya Ini Juga Bisa Bismillah Alhamdulillah Ini Teman-teman Langsung Dari Akarnya Nah Ini Nanti Bisa Langsung Jadi Banyak Yang Penting Itu Ada Akarnya Teman-teman Dan Kita Langsung Pindahkan Ke Poly Bag Oke Oke Teman-teman Kita Langsung Pindahkan Jenis Tanaman Hias Adam Dan Hawanya Dari Alam Langsung Ke Poly Bag Teman-teman Yang Penting Itu Masih Ada Akarnya Teman-teman Nah Ini Nanti Satu Buah Tanaman Hias Jenis Adam Dan Hawa Itu Bisa Jadi Banyak Teman-teman Dan Kita Langsung Sedia Teman-teman Untuk Menanamnya Sangat Mudah Seperti Menanam Jenis Lainnya Kita Langsung Masukkan Tanahnya Selamat Menánam stair Dun about E Selamat selamat menikmati oke teman-teman ini adalah jenis tanaman hias adam dan hawa saya sudah pindahkan ke polybag dan masya Allah tadi di bawah pohon yang rintang itu pertumbuhannya bisa jadi besar tanaman hias adam hawa ungu atau purple herd yang memiliki nama tumbuhan tradiskan tia palidia cukup populer di Indonesia tidak hanya memiliki daun dan bunga yang cantik tanaman hias adam hawa ungu juga mudah dirawat tanaman hias adam hawa ungu cocok menjadi belian koleksi tanaman luar ruangan karena senang dengan cahaya matahari bahkan jika dibiarkan saja diletakkan di tanah depan rumah pun tetap bisa tunggu subur tak heran bila banyak yang menyukai tanaman hias adam hawa ungu bagi kamu yang tak punya banyak waktu untuk melakukan perawatan tanaman hias adam hawa ungu menjadi pilihan bagus untuk menghiasi halaman rumah dan bisa digantung juga teman-teman nah itu adalah sekian tips dari saya dan semoga bermanfaat untuk saya sendiri anda orang lain dan seluruh dunia walaupun saat ini cuaca sangat mendung dan sedikit kremis aku berharap kalian jika kesehatan di mana pun berada oke so see you next time jangan stay healthy bye bye